Sementara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pabrik PT Indonesia BTR Energy Material di kawasan industri Kendal, KIK Kabupaten Kendal, Jawa Tegak pada Rabu Siang. Pabrik ini merupakan pabrik anoda baterai litium IEON tersebar kedua, terbesar kedua di dunia dengan capaian kapasitas produksi hingga 80 ribu ton per tahun. Presiden RI Joko Widodo meresmikan pabrik PT Indonesia BTR Energy Material di kawasan industri Kendal, KIK Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Presiden RI Joko Widodo tiba bersama para menteri kabinet Indonesia Maju. Presiden dan rombongan kemudian diajak untuk melihat pabrik hingga produksi anoda baterai litium. Peresmian pabrik ini kemudian ditandai dengan penekanan tombol sirina oleh Presiden Joko Widodo. Pabrik ini merupakan pabrik anoda baterai litium IEON terbesar kedua di dunia dengan capaian kapasitas produksi hingga 80 ribu ton per tahun. Pembangunan pabrik ini merupakan bentuk ambisi Indonesia untuk menjadi salah satu mata rantai penyedia bagian rangkaian baterai litium untuk kendaraan listrik terbesar di dunia. Kalau nanti terintegrasi semuanya dan menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, kita akan menjadi pemasok masuk ke global supply chain. Saya sangat senang bahwa di PT BTR ini sudah bisa memproduksi 80 ribu ton material anoda per tahunnya. Yang ini kalau dijadikan ke mobil ini akan menjadi satu setengah juta mobil listrik, sangat besar sekali. Pembangunan pabrik PT Indonesia BTR Energy Material di kawasan industri kendal merupakan bentuk investasi dengan perusahaan Singapura senilai 777 juta dolar Amerika. Harapannya, dengan menguasai teknologi anoda ini, Indonesia menjadi salah satu pemain global dalam ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai litium di dunia. Dari Kendal Jawa Tengah, Rizky Julianto, Melaporka.